Saham-saham di sektor perindustrian mendaki di awal semester ke-2, 2023. Tampak dari gerak IDX sektor industrials yang kembali melaju positif dengan penguatan 2,88 persen jika dihitung sejak awal tahun. Padahal, hingga akhir perdagangan Juni 2023 IDX sektor industri masih ada di posisi minus 1,04 persen. Laju indeks saham sektor industri ini belum terhenti ketika indeks harga saham gabungan IHSG turun 0,69 persen sepanjang pekan lalu. Hanya ada tiga indeks saham yang mampu menguat di pekan lalu, salah satunya IDX sektor industri menanjak 0,84 persen. Dengan bobot yang jumbo, saham dari grup Astra menjadi penggerak, leaders, di sektor ini. yakni PT United Tractors TBK, UNTR, dan PT Astra International TBK, ASII. CEO Advisor Profina Visindo, Praska Putrantio mengamati mayoritas kinerja keuangan emiten di sektor industri masih sesuai ekspektasi. Dalam periode setengah tahun 2023, bisnis emiten perindustrian ditopang oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang relatif kondusif. Karena itu, Praska merekomendasikan koleksi saham PT Astra International TBK, ASII, dengan strategi buy-on-weakness. Rekomendasi Praska lainnya, akumulasi saham PT United Tractors TBK, UNTR, PT Surya Pertiwi TBK, SPTO, dan PT KMI Wireen Keble TBK, KBLI. Sampai jumpa di video selanjutnya.